Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membantah isu mogok kerja sejumlah penyidik KPK. Isu ini mencuat setelah Brigjen Poleendar Priyantoro dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan di Lembaga Antirasuah itu. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan, Dalam penanganan perkaraan, Polri dan KPK saling menguatkan. Dia lantas mencontohkan operasi tangkap tangan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang dilakukan pada Kamis 6 April 2023. Menurut Asep, dalam operasi itu KPK dan Polri saling mendukung satu sama lain. Polri dengan KPK tentunya sebagai lembaga penanggap hukum itu saling menguatkan satu sama lain. Dalam hal ini khususnya dalam menangkap penanggapan hukum tindak-tindak korupsi. Jadi tidak pernah ada Polri dengan KPK itu saling mereduksi satu sama lain atau melemahkan juga. Jadi semuanya saling menguatkan. Sebagai contoh adalah dalam penanganan perkara ini, OTT ini, di mana tim yang melakukan tindakan tangkap tangan itu pada sekitar jam 21 malam kemarin, karena saya monitor langsungnya, setelah diamankan para tersangka ini kemudian, ini pulau, di Kepulauan Meranti ini satu pulau, pulau ya. Itu di situ ada pemerintahan keupatan, kemudiannya tentunya ada Polres. Nah ini dibawa ke Polres, ini bentuk dari sineritas. KPK telah mencopot berikjen Pol Endar Piantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Kecopotan tetap terjadi, meski Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mengeluarkan surat perpanjangan tugas Endar di KPK. Endar pun telah mengajukan laporan pengaduan kepada Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Dalam aduan tersebut, Endar melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harifah. Terima kasih telah menonton!